Halo semuanya balik lagi sama Gwengame ya kali ini gue bakal kasih sedikit tips untuk stage 2 ya stage 2 dari time attack kali ini jadi ya untuk kedua disini cukup ribet ternyata setelah gue coba-coba tadi lumayan ribet ya gue awalnya berpikir untuk ngeset-ngeset aja gitu tapi ternyata cukup ribet jadi busnya disini cukup gampang sebenarnya itu adalah penjepan non-jepanish player dan kena bisa lihat busnya disini ya tidak harus pakai ini ya kalau kalian enggak punya enggak masalah kok gua juga enggak pakai yang disitu nah jadi masalah adalah stamina kosnya ini eh stamina kos inggrisnya ini ya ini yang jadi masalah nanti akan gua tunjukin siapa aja yang unit yang sekiranya worth it gitu nah untuk keepernya warna hijau jadi shutter merah sebenarnya akan lebih efektif nah yang jadi masalah adalah dia punya give everything yang mana ini akan sangat sangat-sangat merusak gameplay kita nah kalian bisa lihat dari AM musuh ya AM musuh itu cuman ada segini jadi bolanya itu antara ke kanan ke kiri atau ke DM jadi saran gua adalah pakai formasi 2 FW aja kalau kalian pakai formasi 3 FW samping kalian itu yang akan menemui ini dan itu lambat banget kalau hoki di kals terus itu masih oke kalian tinggal FW tengah kalian kan yang nusuk ke tengah tapi kalau disini aduh itu FW samping kalian yang ngejar dan itu gua sudah coba itu cukup lambat sih jadi better pakai 2 FW aja karena ya disini persentasenya kan 2 banding 1 gitu loh jadi akan lebih sering kedua ini dibandingkan kals gitu nah untuk pemainnya sendiri disini masih sama ternyata ya setelah gua coba-coba paskal masih jadi salah satu ini terbaik kenapa kenapa ini gua balik lagi ke formasi ada yang gua kelupaan yaitu adalah keeper musuh cuman punya satu skill yes itu harus juga kalian ingat keeper musuh cuman punya satu skill jadi FW yang punya block skill itu sangat mantap jiwa jadi untuk non-jepang ya non-jepang FW dan kalian pakai juga yang tenacity kenapa begitu ya kalian disini harus nge-scoring tiga kali dan kalian tidak tahu siapa yang akan dapat bola masalahnya kalau yang dapat bola yang ini yang apa gonta gantian enak stamina nya kan bisa aman tapi bisa jadi juga yang dapat bola tuh satu orang doang gitu loh jadi itu akan sangat mengganggu nah untuk skor pertama ya kalau bisa sih eh kalian bebas sih sebenarnya disini enggak harus pakai pascal disini cuman kenapa gua pakai pascal untuk skor pertama itu karena balik lagi dia punya dribble ring enhance nah kenapa dribble ring enhance ya itu kali ya karena gua mau majuin pemainnya agak maju sedikit dan itu gua langsung wide shot jadi gua enggak harus pakai skill karena pascal ini punya ini ya skill block walaupun cuma 80% sih nah atau misalkan kalian memang agak susah ya agak susah untuk punyanya yang punya tenacity gua ada satu rekomendasi tapi ini apa istilahnya ya eh requirement nya cukup ribet yaitu adalah napoleon de lesul miu napo ya napo itu yang ini yang ring enhancer nah terus ini deh nah napo yang ini ya dia punya ring enhance 50% jadi dia bisa dipakai nah persyaratannya napo untuk pakai napo ya itu kalian harus punya misaki pastinya karena dia dia kan punya wancunya ini wancube yang hemat stamina dan ya shotnya udah pakai shot biasa lah itu gampang lah nah terus kalian harus punya Pierre yang ini Pierre yang bisa ngasih tenacity ke napole de lesul miu nih ya tenacity nya terus buat gua gua nggak pasang ya karena udah tahu lah itu terus ini Zedan Zedan merah ya Zedan merah ini punya stamina cost down lagi untuk napoleon jadi napoleon ini akan sangat hemat stamina karena dia udah dapet 20 ditambah 15 lagi dari ini mantep sekali kan pastinya dan punya tenacity jadi enak cuy bebas kalian kalau mau pakai ini silahkan atau kalian bisa juga pakai Pierre nya ini nah tapi masalahnya adalah Pierre Pierre ini dia itu tidak punya ini loh tidak punya ring enhance jadi dia kalau apa ini agak susah ya dia tenacity nya sih ada cuman ya agak susah di ring enhance nya sini dia nggak nggak punya ring enhance jadi gua nggak terlalu rekomen nah salah satu unit-unit yang rekomen lagi adalah Brian Clevert yes this is one of the best sih menurut gua pribadi karena dia punya skill block yang 100% jadi pasti nyala nah untuk skill set kalian nggak harus pakai provenance ya di sini gua pakai provenance karena kita memang ada dupean dah karena jujur aja break shot ini tiangnya cukup ngeselin walaupun ini shot enak ya dia bisa di shot dari jarak jauh tapi tiangnya agak ngeselin jadi gua colok provenance aja lah daripada tiang-tiang-tiang ngeselin gitu loh nah untuk Pascal ya udah tahu lah itu best unitnya lah satu best unitnya nah sorry terus FW blok skill box ada nggak ya blok skill skill blok skill blok ada ya lainnya nah FW yang blok skill dan non-jepang ya non-jepang non-jepang siapa lagi ya kira-kira ya ini bisa sih sebenarnya sini ya tapi masalahnya adalah dia enggak punya tenacity jadi jujur agak riskan sih untuk pakai media ya terus ini oblog tackle nggak guna ini ini bisa sih tapi ya agak jelek sih dia nggak punya tenacity balik lagi ya terus ini ini bisa juga tapi dia nggak punya tenacity jadi agak susah ya menurut gue pribadi sih Brian ini salah satu best option karena kalau kalian misalkan Bang gua nggak punya paskalnya kalau sebenarnya sih gua ada kan ini kan ini temut kan ya masa kalian nggak punya gitu ya udah kalian pakai napo aja pakai napo gitu kan terus kalian pasang piarnya yang tenacity tuh tadi ya kan pancis ini biar yang ini kalian masukkan gitu kan bebas gitu atau kalian misalkan Bang mau nggak nggak punya ininya kenapa kalau misalkan mau one-two set pakai ini bisa nggak bisa sebenarnya Brian ini ya Brian ini kalian one-two set cuman dia taruh di atas nih dia taruh di atas kalian one-two set pakai Brian nah habis itu eh kalian ini apa namanya eh berdoa lah berdoa lah ya ini berdoa lah bolanya ke pier apa untuk shot kedua karena kalau shot keduanya ke Brian lagi gua cukup yakin dia bisa ngeshot untuk shot kedua tapi shot ketiga dia nggak bisa ngeshot jadi riskan banget jadi kalau misalkan eh kalian mau pakai Brian ya one-two terus shot gitu ya terus shot pakai white shot kayaknya agak susah sih kalau white shot dia harus pakai skill sih terus kalian eh berharap shot keduanya ke pier aja lah gitu loh biar aman gitu kan nah nah untuk gameplaynya kan gue tunjukin di sini iklan hehehe sorry-sari yip nah jadi langsung aja ke gameplaynya yip yip disini sebenarnya ada sedikit tips sih kalian untuk formasinya diganti aja ya di apa di dipindah aja untuk skoror pertama itu kalau bisa untuk skoror pertama nih ya skoror pertama itu itu ditaruh di bawah aja kenapa gitu karena biar pada saat ngerebut bola nih ngerebut bola itu kan biasanya nih biasanya ya yang ngambil bola itu adalah yang FV yang di atas kalian misalkan nih bolanya ke cult FV di atas kalian akan lebih dekat gitu loh akan lebih dekat untuk nyentuh dia jadinya pas kalau memang match up dia yang bakal dapat bola jadi kalau disini kan karena gua pakai Pascal ya sekali lagi karena gua pakai Pascal dia stamina nya memang hemat karena dia pakai dribble doang gitu nggak pakai wancur nah langsung aja dribble nah terus untuk seperti yang gue bilang ya untuk kalau Pascal kalau kalian pakai Pascal kalian pakai white shot kuat nah cuma disini masalahnya adalah ini Pascal gua udah BB4 kalau nggak BB4 takutnya nggak kuat kalian pakai skill aja gitu ya nah ini untuk goal pertama ya untuk goal pertama di 3 detik sama seperti step 1 4 detik masih oke 5 detik kalau bisa ngulang sih karena ini stage bakal ribet kalau kalian stage satunya udah jelek gitu cuy karena ini butuh 3 goal cuy masalahnya nah oke terus untuk yang selanjutnya seperti biasa ya rebut secepat-cepatnya ini kekalsnya oke nih dan seperti biasa kalau musuhnya nge-white pass lebih enak nah musuhnya nge-white pass dan oh iya jangan lupa juga siapkan short cut itu sangat penting sekali karena kalian kalau kalian lupa pasang short cut nantinya bakal akan memperlambar sih nah ini kena akhirnya nggak apa-apa kalau white pass itu cepat soalnya nah dia ke block skillnya kan sama Brian Brian ini enak banget cuy enak banget dia cuy kalian pakai break shotnya pun nggak masalah cuman gue karena males tiang-tiangannya jadinya ini gue colok proven ace oke untuk shot goal kedua ya goal kedua itu sama seperti di charge 1 base timenya adalah 8 detik dan untuk 9 detik masih oke tapi kalau bisa 8 detik sih lebih bagus ya cuman 8 detik ini kan gue cukup oke nih musuhnya nge-white pass jadi 8 detik itu paling bagus 9 detik itu bagus 10 detik oke tapi kalau kalian mau ngulang masih bisa terus untuk 11 detik kalau bisa ngulang gitu ya sama seperti stage 1 sih terus untuk goal kedua disini sayangnya match up sih musuhnya nggak nge-white pass nih di email dia oh iya tambahan ya karena misalkan nih match upnya di Brian ya Brian ini kan punya block skill nah kalian lihat nih lihat di musuhnya musuhnya yang ke block skill apa kalau skill passnya yang ke block kalian pilih tackle karena dia punya dribble sih kalau nggak salah ya dia punya dribble jadinya kalau lo intercept takutnya nggak kena karena kalian bisa lihat ya statnya statnya Brian ini kecil banget takutnya kegocek lah istilahnya gitu nah disini karena nah kan dia punya tackle nih punya dribble dan gue kebetulan punya tackle C dan nggak semua orang punya takutnya ya jadi kalian pilih white tackle juga bisa kena kok yang penting kalian nebak bener gitu loh gitu kalau dia 1-2 itu juga bakal kena kok karena dia 1-2 kan tanpa skill nah ini langsung aja langsung siapkan shortcut ya dengan pakai shortcut akan lebih mempermudah dan ke block skill lagi Brian ini enak banget ini salah satu best option untuk stage 2 kalian nggak harus punya pascal sebenarnya yang untuk goal pertama tuh kalian bisa pakai Napoleon soalnya Napoleon dengan ini ya dengan Pierre Pierre yang bawain Tenacity kalau nggak dibawain Tenacity waduh habis terminanya soalnya nah jadi untuk stage berapa nih untuk stage 2 dapat di 13 12 81 ya jadi ya untuk stage 2 segitu dulu jadi semoga kalian punya unitnya sih Brian sih karena unit debut ya jadi itu kenapa gue rekomenin juga sih jadi cukup sekian untuk video kali ini video tips kali ini thank you yang ada yang menonton sampai jumpa di video maupun live untuk ini ya untuk stage 3 berikutnya bye-bye